Sampai jumpa di video selanjutnya Dari siang sore menjadi malam Nah apa yang biasanya kita siapkan kalau menjelang hari berakhir atau menjelang malam Mungkin Anda menyiapkan teh buat sore hari Atau mungkin sudah mulai menyiapkan makan malam Menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang mau dibereskan sebelum Anda beristirahat Atau mungkin Anda menyiapkan doa ya saat terdudu sebelum malam Misalnya dengan syafat malam ini Tapi ada satu yang harusnya kita siapkan juga Apa itu saudara-saudara? Menyelesaikan semua ganjalan di hati kita Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Efesus pasal 4 Ayat 26-27 yang mengatakan Apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis Nah ini yang sering kita lupa Sebelum hari berakhir kita selesaikan dulu semua ganjalan kita Mungkin dengan istri, dengan anak, dengan rekan kerja, dengan siapapun itu Supaya nanti kalau Anda beristirahat Kita beristirahat dengan hati yang lega Supaya juga masalah itu tidak berlarut-larut Kita pendam sampai besok kita ungkit-ungkit lagi Tidak selesai Lama-lama menjadi besar Selesaikan hari ini Supaya istirahat Anda tenang Tapi juga supaya relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita menjadi baik Sudahkah Anda menyelesaikan urusan Anda hari ini Sudahkah Anda menyelesaikan apa yang membuat Anda marah pada hari ini Selesaikanlah Biar tidur kita nanti malam tenang Selamat beristirahat Tuhan memberkati selalu Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur untuk hari yang sebentar lagi akan Kami lalui Kami bersyukur untuk setiap tenaga, kekuatan, kesehatan Yang Tuhan berikan Sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan pada hari ini Kami bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami Mulai dari keluarga, saudara, teman, sahabat, rekan kerja, rekan sekolah Siapapun, bahkan orang-orang asing yang kami temui dalam setiap langkah hidup kami Tapi juga hari ini kami diingatkan Agar dengan anugerah dari Tuhan, dengan kelapangan hati dari Tuhan Kami boleh menyelesaikan apa yang masih menjadi ganjalan pada hari ini Baik kalau kami yang harus memaafkan orang lain Atau kami yang harus meminta maaf Biarlah apapun yang menjadi masalah boleh kami percakapkan, kami selesaikan Sehingga kami boleh beristirahat juga dengan baik Kami mau mengingat juga Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami Mulai dari pimpinan tertinggi Presiden dan para pembantunya Sampai para pemimpin di setiap desa, kampung, wilayah Biarlah semuanya boleh bekerjasama Untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan bangsa dan negara kami Kami berdoa juga agar dengan hikmat Tuhan Kami semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan kami Sebaik yang kami bisa untuk kebaikan kehidupan bersama Beri juga kami sebagai sebuah persekutuan, sebagai gereja Untuk boleh membangun kebersamaan Bahkan dengan segala perbedaan di antara kami Dengan hal-hal yang kadang harus kami percakapkan Kami bicarakan untuk kami boleh selesaikan yang menjadikan jalan Berdoa juga untuk setiap keluarga, untuk setiap kami Beri kesehatan, beri kekuatan Menghadapi kehidupan yang harus kami jalani Dalam setiap pergumulan, kami berserah bersandar kepadamu Kami percaya kekuatan dari Tuhan yang tidak akan pernah habis Akan selalu menguatkan, menuntun kami Dalam setiap langkah hidup kami Kami memohon hanya dalam satu nama Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami menyerahkan hidup kami Istirahat kami malam hari ini Amin Terima kasih telah menonton!